Waktu pertama kali aku jadi TKW termasuknya yang kurang beruntung diantara TKW-TKW lainnya Aku gak boleh pegang HP, terus gajinya aku gak aku simpan sendiri Halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Isna di Lios Family di Taiwan Channel Ya teman-teman bagaimana kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan sehat semuanya Amin Ya sekarang hari Selasa Masih pagi aku sekarang mau bikin sarapan untuk aku sendiri Karena ya semuanya udah pada sekolah CCCSnya udah sekolah Terus bawahnya udah kerja Dan tinggal si Mime sama Cacang Angelnya Mereka itu masih tidur Jadi ya cuman nyiapin buat aku sendiri Kalau cuma satu orang sih yang simple-simple saja ya teman-teman Aku mau bikin mie kuah sardin Ini ada biasa aku kalau gak pakai mie instan Ini pakai mie yang seperti ini ya teman-teman Ya seperti ini mie di Taiwan seperti ini Kayaknya di Indonesia sekarang juga udah ada ya Mie yang seperti ini Ini cuman satu ini ada satu satu bungkusnya itu ada lima porsi Nah ini satu porsinya dia udah punya ikatannya seperti ini Terus nanti aku cuman pakai daun bawang dan sardin Ya teman-teman satin kalengan Ini adalah menu darurat Kalau misalkan pengen udah lapar Pengen cepat-cepat makan Ya Menu darurat aku Ya sekarang aku mau potong-potong daun bawangnya teman-teman Ini cuma kayak gini aja Memanjang nanti Ditumis sebentar Terus ditambahin Sama air Terus untuk bumbunya sendiri itu Cuman garam dan penyedap rasa Oke saatnya masak ya teman-teman Lah itu si cc angelnya udah bangun Ambil mainannya sendiri teman-teman Di sana Hai Halo Mam Bentar ya Mama masak dulu ya Ya ini teman-teman udah minyaknya sedikit aja ya Udah panas Masukkan Sampai Menguling Maaf sekali kalau goyang-goyang ya Tripotnya belum nyampe Belum ada ya Jadi aku pakai manual Pakai tangan aja Nah udah seperti ini Tambahkan air Cukupnya Sambil nunggu Airnya mendidih dulu ya Bentar Bentar atuh sayang Nanti habis ma'am Mandi ya Nanti habis ma'am 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 keringet kupius halo halo masih ngantuk anak mamam masih ngantuk ya mamam min min apa ya mamam mamam apa ya teman teman ini airnya udah mendidih aku masukkan sardin setengah porsi aja gak usah semuanya ya karena cuman untuk aku terus memihnya nanti juga cacahnya nanti juga makan tapi mungkin makannya sedikit aja deh ya ini udah mendidih ya kasih mie nya ini gak usah lama lama masaknya 3 menit sampai 5 menit udah matang ya ini udah mau matang teman teman aku mau tambahin bumbunya penyedap rasa sama garam secukupnya ini teman teman udah matang ya saatnya saatnya makan ya sayang saatnya makan meme ambil mie dipegang terus nah bentar ya sayang gak mau turun dia ya teman teman udah matang ini aku tadi tambah setengah porsi lagi mie nya aku tambahin karena ada si meme eh karena cacahnya juga ini ya makan ini gak terlalu sering kok ini kalengan ya soalnya kan ada yang apa ya bilang kalau makanan kalengan itu gak bagus ya emang gak bagus ya teman teman jadi gak sering aja gak sering cuman ya kalau kalau kadang pengen aja begitu ada sardine juga ini buat meme eh iya buat cece bukan meme cece cece aja halo ini biar dingin ya sambil nunggu ini dingin sedikit ya teman teman aku sambil cerita ini ya makanan ini adalah pertama kalinya semuanya mengingatkan aku saat aku pertama kali kerja di taiwan untuk jaga aku sama ama waktu pertama kali aku jadi tkw termasuknya yang kurang beruntung diantara tkw-tkw lainnya aku gak boleh pegang hp terus gajinya aku gak gak aku simpan sendiri terus paspornya aku sama pokoknya data-data identitas apa kayak misal ARC kartu menetap ya kartu izin menetap terus paspor itu gak boleh aku pegang sendiri harus dibegang sama majikan terus ya jaga aku harus nanam sayuran lahannya cukup luas terus setiap minggu setiap hari libur pokoknya aku itu harus pergi ke rumah cucu-cucunya harus ke rumah anak-anaknya bergantian bergiliran untuk membersihkan rumah mereka begitu ya teman-teman gak gak kecil lumayan luas ya tingkat 4 gitu kayak seperti ini tapi lebih luas lagi begitu termasuk kurang beruntung ya tapi aku jalanin ya jadi TKW yang pertama kali itu ada hikmahnya juga aku sama sekali gak mengeluarkan gaji aku untuk berfoya-foya atau berlibur aku gak boleh libur sama sekali ya teman-teman tapi yang paling bikin aku ngenes disitu ya amahnya aku termasuk yang cemburuan jadi akongnya aku tuh baik banget sama aku ya karena mungkin tau aku tuh capek banget gitu ngurusin segala macem ya kadang dikasih uang begitu 500 dolar atau ya pokoknya bajajan begitu karena di dekat aku ada 7-11 begitu aku juga kalau telepon ke Indonesia dijatah loh kayaknya waktu itu sebulan satu kali telepon ke Indonesia ke telepon umum ya dan aku juga yang ngenesnya itu sarapan aku ini sarapan yang seperti ini 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 tuh sarapan yang diajarin sama amah amah itu orang haka kalau di Taiwan kebanyakan kalau haka ya itu rada masalah uang itu lebih ketat ya bisa dibilang pelit atau bagaimana taunya seperti itu ini masih untung makannya seperti ini aku dulu satu bulan full aku dikasih mie instan kada luar resah teman-teman gak tau itu dari mana satu pak full satu kardus ya aku dikasih itu kada luar resah teman-teman tapi alhamdulillah sampai sekarang aku ya sehat-sehat saja oke udah dingin ya teman-teman makan bismillahirrahmanirrahim tapi majikan aku yang yang benar-benar majikan aku yang apa ya yang gaji aku itu baik banget sama aku ya teman-teman kalau ke rumahnya dia kalau kalau pas lagi giliran ke rumah dia bersihin rumah pasti diajak makan makanan enak terus dikasih baju yang bagus-bagus terus ya pokoknya baik banget tapi yang lainnya ya ya seperti itu ya tapi ya gak gak ada yang namanya kata-kata kasar keluar dari mereka alhamdulillah gak pernah marah-marah juga paling cuma amah yang emang mulutnya rada kasar ya aku waktu pertama kali jadi TKW itu itu hampir tiap malam dalam beberapa bulan ya aku nangis terus teman-teman makan malam malam Terima kasih. 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 Ini sudah satu minggu, sudah tumbuh, tumbuhnya tumbuh rata ya, Alhamdulillah, enggak kayak ceceh-cecehnya, numbuhnya itu enggak rata. Nah, Meme Ali ini ya sayang, bulat, mukanya jadi bulat ya. Yaudah ya, teman-teman, terima kasih. Yaudah ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Tante, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.